Polisi menjelaskan soal viral pasangan suami istri di Lutimur, Sulawesi Selatan, dijadikan tersangka setelah mengadopsi anak sahabat. Polisi menetapkan Pasutri Oki dan Yulis sebagai tersangka karena pemalsuan dokumen. Memang jadi tersangka karena dia palsukan surat-surat, jadi bukan masalah adopsinya. Ujar Kasat Reskrim Polres Lutimur AKP Warpa dilansir dari Detik Sulsel, Jumat. Warpa membantah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan terkesan dipaksakan. Pihaknya mengaku menerima laporan dari nenek bayi yang diadopsi tersebut. Scroll to resume konten. Neneknya anak ini yang keberatan. Kami juga sudah lakukan juga mediasi, tapi sama sekali memang tidak mau sekali, jadi kami karena dapat laporan harus berikan kepastian hukum, kata Warpa. Jadi ini bukan temuan tapi laporan dari neneknya ini. Dia merasa apalah dengan pihak tersangka ini, sambungnya. Menurut Warpa, pihaknya tidak hanya menetapkan Pasutri Oki dan Yulis sebagai tersangka. Pasalnya ayah kandung dari bayi yang diadopsi juga dijerat pidana yang sama. Tiga orang, iya, katanya. Lihat video, pelaku percobaan penculikan siswi SMP di Jak Tim ditangkap. Terima kasih. Terima kasih.